Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama Julita Trisnasari dari Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Julita, apa hasil mediasi antara Gubernur DKI dan DPRD DKI? Egan, mediasi hingga saat ini masih berlangsung, sehingga kami belum mengetahui apa hasil dari mediasi ini. Mediasi sendiri dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi, dan tadi Gubernur DKI Jakarta Ahok terlebih dahulu tiba di sini, kemudian disusul dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, didampingi dengan sejumlah agota DPRD lainnya. Dan di sini tadi Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rey Donizar mengatakan bahwa ada beberapa poin yang akan dibahas dalam mediasi ini, diantaranya adalah tentang dokumen ataupun hal-hal administratif terkait dengan pengajuan RAPBD, selain itu untuk nominal yang ada di anggaran ataupun RAPBD ini tidak akan dibahas di dalam mediasi ini. Selain itu tadi Rey mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima, ataupun Kementerian sendiri tidak pernah menerima dua versi RAPBD, sehingga yang diterima dan akan diproses nantinya adalah RAPBD yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok. Namun ini nantinya akan dibicarakan dalam mediasi ini apakah ini akan terus dilanjutkan, atau ada opsi lain yakni adalah mengeluarkan perda ataupun pergub terkait RAPBD. Dan berikut pernyataan dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Rey Donizar. Upaya mediasi ya, optimalisasi dan maksimalisasi kan proses dialogis ini. Yuk, intinya mana nih? Betul kak kita sepakat nih? Oh betul sepakat, ayo kita dorong menjadi perda. Ya kan? Kan intinya APBD itu kan harus dengan peraturan daerah. Kan? Tapi kan kita juga tidak bisa membayangkan kalau ternyata sebuah peminta daerah tidak memiliki APBD. Ya kan DKI yang begitu besar, ya kan? Harus menjadi raw model baru better. Kemendagri sendiri, Egan memiliki waktu 15 hari untuk menentukan apakah RAPBD dari AHOK ini akan terus dilanjut, ataukah ada opsi lain. Namun nantinya Kemendagri akan mempercepat proses ini, yakni selamatnya akan dikeluarkan hasilnya pada tanggal 8 mendatang, agar anggaran ini tidak terhambat dan kinerja dari Pemprov dan juga DPRD dapat cepat berjalan. Begitu, Egan. Ya, Julita selanjutnya, bagaimana pihak Pemprov DKI dan DPRD DKI menanggapi media tersebut? Ya, ketika Gubernur DKI Jakarta AHOK tadi datang, ketika ia datang dan kami meminta komentarnya terkait dengan mediasi ini, bahwa ia berharap bahwa ini cepat selesai dan lagi-lagi dia menegaskan bahwa tidak akan mempermasalahkan tentang hak angket dan akan mempertahankan RAPBD yang dianggap memiliki anggaran yang berlebihan dan kemudian ia tidak mau berkomentar banyak tentang DPRD. Dan untuk DPRD sendiri tadi, yang langsung diwakili oleh prasetyo Edy Masudi mengatakan bahwa ia berharap nantinya setelah mediasi ini ada titik tengah ataupun titik terang tentang RAPBD selain daripada untuk anggaran ini cepat keluar ataupun cepat turun, namun juga ia ingin citra DPRD DKI Jakarta di depan masyarakat dapat baik karena ia menilai bahwa masyarakat saat ini tengah berpandangan buruk setelah masalah tentang RAPBD ini bergulir. Egan? Ya baik, terima kasih Julita atas laporan Anda. Demikian laporan langsung Julita Trisna Sari dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Terima kasih telah menonton!